Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Google Trends. Apa itu Google Trends dan apa saja yang wajib Anda ketahui mengenai Google Trends. Penasaran? Yuk, mari simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kunewan, dan masih di channel kita, Projasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngomongin tentang Google Trends dan hal apa saja yang wajib Anda ketahui mengenai Google Trends. Yuk, mari kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Hal yang pertama, tentu saja kita akan bahas apa sih yang namanya Google Trends ini. Jadi, Google Trends ini adalah layanan yang dibuat oleh Google untuk menganalisis popularitas suatu kata kunci di mesin pencarian Google. Baik itu di Indonesia, maupun di negara yang lain, ataupun dalam skup dunia. Kita bisa menggunakannya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, maupun bahasa yang lain. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dari Google Trends. Jadi, Google Trends ini seperti yang teman-teman ketahui bahwa Google Trends bisa menganalisa popularitas suatu kata kunci. Oleh karena itu, ada banyak hal yang bisa kita lakukan dengan Google Trends. Yang pertama, tentu saja teman-teman bisa meneliti kata kunci secara komparatif. Artinya, teman-teman bisa mengetahui kata kunci ini perkembangannya gimana. Dari tahun ke tahun, apakah pencariannya naik ataukah turun. Nah, selain meneliti kata kunci, teman-teman juga bisa menemukan topik yang tepat untuk konten teman-teman. Nggak berduli teman-teman itu membuat sebuah blog, membuat sebuah vlog, atau video YouTube gitu ya. Ini semua bisa teman-teman terapkan. Dan bahkan, teman-teman itu bisa melihat suatu kata kunci yang tiba-tiba aja naik pencariannya. Atau mulai menjadi trending. Ini bisa jadi peluang yang keren banget buat teman-teman untuk membuat sebuah konten. Nah, oke. Kemudian, manfaat yang lainnya itu adalah teman-teman bisa menemukan lonjakan atau trend yang baru aja dimulai. Nah, ini efektif banget ya. Kalau kita tahu mengenai suatu trend, ketika trend itu udah gede banget, itu manfaatnya lumayan banyak buat kita. Tapi, kalau kita bisa tahu sebuah trend ketika dia baru aja mulai, nah, itu bukan lagi gede manfaatnya, tapi gede banget. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa melakukan proses reset keyword. Apalagi kalau teman-teman sedang membangun sebuah artikel atau sebuah konten yang evergreen. Artinya bisa dipakai kapan aja. Nah, ini kan perlu riset yang mendalam mengenai trends dari kata kunci tersebut. Nah, kalau trendsnya itu jelek, ke depannya, buat apa teman-teman memproduksi konten tersebut ya? Rugi gitu ya. Nah, kalau kira-kira trendsnya naik, nah ini adalah potensi besar buat teman-teman SEO. Manfaat lainnya itu adalah teman-teman bisa membantu mengoptimasi Google Ads dengan memahami Google Trends. Salah satu manfaatnya ya, contohnya teman-teman bisa melihat trend-trend kata kunci yang nggak berhubungan dengan kampanye Google Ads teman-teman, tapi memiliki kesamaan kata kunci. Nah, hal ini bisa teman-teman masukkan ke dalam negative keyword pada Google Ads. Nah, ini salah satu manfaatnya ya. Ada banyak manfaat lain, tinggal teman-teman gali aja. Oke ya, kita udah tahu beberapa manfaat dari Google Trends. Ini hanya beberapa aja ya. Lima fungsi ini, ini hanya sebagian. Teman-teman bebas memanfaatkan Google Trends dengan teknik apapun. Jadi, ada banyak kemungkinan manfaat yang bisa teman-teman temukan. Oke, cukup teorinya. Kita coba langsung praktek aja. Kita menuju langsung ke dashboard-nya Google Trends. Oke, ini adalah tampilan Google Trends ketika teman-teman pertama kali membuka Google Trends ya. Tampilannya berbahasa Inggris karena memang negaranya negara Amerika Serikat. Teman-teman bisa ubah di sini. Kita coba pakai Indonesia ya tentunya ya. Oke, teman-teman tinggal masukin aja industri teman-teman itu apa. Misalnya, ini contohnya sepatu kulit ya. Nah, ini kelihatan ya. Bahasa Indonesia atau negara Indonesia kemudian pencarian 12 bulan terakhir dalam pencarian web. Kemudian bisa teman-teman lihat pada bulan Januari itu Trendsnya cukup tinggi. Kemudian mulai menurun sekitar bulan Mei. Kemudian kembali naik pada bulan November ini ya. Nah, tidak hanya itu, teman-teman bisa tahu wilayah mana yang pencariannya itu meningkat pesat. Nah, ini kelihatan ya. Pada daerah Bengkulu, sepatu kulit itu jauh meningkat pencariannya. Nah, ini pada bagian ini teman-teman bisa tahu kata kunci yang sedang trending. Yaitu sepatu kulit casual pria. Atau teman-teman bisa ubah juga menjadi top ya. Nah, ini. Kalau top pencarian, nah ini yang muncul. Sepatu kulit pria, sepatu kulit wanita, sepatu wanita, dan lain sebagainya. Bisa teman-teman lihat lebih dalamnya, ada banyak ya. Kemudian related topiknya ini. Nah, tidak hanya pada pencarian web, teman-teman juga bisa mencari trending pada pencarian image atau berita. Kalau buat teman-teman yang mengelola web berita, teman-teman bisa mengulik di sini ya. Nah, kemudian yang punya channel YouTube, bisa juga teman-teman cari di YouTube search ini. Ini akan memunculkan berbagai pencarian yang sedang trending pada platform YouTube. Kalau teman-teman pengen tahu kata kunci apa yang lagi trending gitu ya. Teman-teman coba hapus kata kunci yang sudah dimasukin. Di-remove gini. Nah. Oke, nah ini akan muncul ya. Nah, kelihatan ya. Kelihatan bahwa ternyata di YouTube yang sedang trending ini. Lagu terbaru 2020. Ini apa ya? Lost Doll ini. Nggak ngerti juga nih. 123 Go Indonesia. Dan lain sebagainya nih ya. Nah. Kemudian kalau teman-teman ubah ke web search, juga akan muncul. Nah, prakerja. Virus Corona. Dan lain sebagainya. NPC Duba juga. Google Translate. Dan lain sebagainya. Nah ini, ini sekilas tentang penggunaan Google Trends untuk berbagai keperluan. Kita nggak akan membahas secara mendalam cara penggunaan Google Trends pada video kali ini. Karena memang bakal memakan waktu cukup lama kalau kita membahas lebih dalam mengenai cara penggunaannya. Tapi pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui mengenai Google Trends. Nah yuk kita kembali kepada slide. Nah oke. Tadi kita udah uji coba cara penggunaannya ya. Itu hanya sekilas aja. Mungkin kita akan bikinkan video khusus mengenai cara penggunaan Google Trends ini. Tapi pada kesempatan kali ini saya ingin memberitahukan kepada teman-teman beberapa hal yang wajib teman-teman ketahui tentang Google Trends ini. Oke. Yang pertama itu adalah apakah data Google Trends ini adalah data real? Nah kalau teman-teman pikirin ya. Begitu teman-teman masukin misalnya patuh kulit kayak tadi itu ya. Apakah yang Google munculin itu adalah data real? Nah ini pertanyaannya. Maka jawabannya itu adalah Google Trends itu menggunakan data sampel atau data parsial. Artinya bukan 100% data yang dimiliki oleh Google. Google cuma kasih data sampel aja. Nah itu harus teman-teman catat ya. Kemudian kenapa Google Trends menggunakan data sampel? Nah ini juga jadi pertanyaan mungkin buat teman-teman. Nah jawabannya itu adalah yang pertama itu untuk kemudahan. Nah seperti teman-teman ketahui bahwa yang menggunakan Google itu gede banget jumlahnya. Nah artinya data yang harus diolah Google itu juga sangat banyak. Oleh karena itu untuk kemudahan jadi Google mengambil data sampel aja. Supaya teman-teman itu bisa mengakses data tersebut dengan lebih mudah. Artinya dengan lebih cepat gitu ya. Gak perlu menunggu beberapa menit baru datanya muncul. Kemudian tentu aja kebutuhannya adalah real time. Nah karena teman-teman itu pengen data yang real time maka Google juga menggunakan data sampel. Sekali lagi kalau menggunakan data realnya itu akan memerlukan waktu ya. Karena memang datanya gede banget. Nah itu mungkin ya yang harus teman-teman ketahui. Kemudian apa lagi? Nah ternyata sampel yang disediakan Google Trends itu ada dua jenis. Nah ini harus teman-teman ketahui. Yang pertama itu adalah data real time. Nah yaitu sampel yang mencakup data 7 hari terakhir. Nah ini kalau teman-teman cari yang real timenya maka data yang dimunculkan itu adalah data 7 hari terakhir. Nah kemudian ada juga data yang non real time. Yang kita lihat tadi itu ya data 12 bulan terakhir. Atau bahkan teman-teman bisa mencari data hingga 5 tahun terakhir gitu ya. Nah ini merupakan data terpisah dan tidak saling mempengaruhi. Nah kemudian warning, peringatan. Teman-teman juga harus tahu bahwa ternyata data di Google Trends itu adalah data anonim. Artinya tidak ada data yang menspesifikan pada seseorang gitu ya. Tidak bisa di track identitasnya. Nah kemudian data tersebut itu dikategorikan dan digabungkan. Nah tujuannya apa? Google melakukan pengkategorian dan menggabungkan data tersebut supaya teman-teman bisa mencari sesuai kategori. Nah pada Google Trends itu kan bisa ada kolom kategorinya ya. Jadi teman-teman bisa cari sesuai kategori. Nah inilah fungsinya Google menggabungkan data tersebut. Nah selain itu teman-teman juga harus memahami bahwa Google Trends itu termasuk ke dalamnya itu data aktivitas penelusuran yang tidak natural. Ini memang perlu dicatat ya. Bahwa Google Trends itu datanya bisa dipengaruhi oleh kegiatan tidak natural. Contohnya apa? Penelusuran otomatis. Artinya kalau ada orang membuat sebuah bot yang melakukan penelusuran secara otomatis maka data itu bisa mempengaruhi data Google Trends. Nah selain penelusuran otomatis dapat mempengaruhi Google Trends itu ada juga upaya untuk mengirim spam. Nah mirip-mirip gitu lah ya. Kalau orang pengen brandnya dikenal itu bisa melakukan spam pada Google Search. Dia buat pencarian misalnya satu hari itu bisa sampai beberapa ribu pencarian. Maka bisa aja itu dianggap Google sebagai trend terbaru gitu ya. Nah artinya data yang tersedia pada Google Trends itu tidak memfilter aktivitas-aktivitas seperti itu. Nah beda halnya kalau teman-teman mencari menggunakan Google Ad atau pada Google Autocomplete. Itu teknik pengolahan datanya berbeda ya. Tidak seperti Google Trends ini. Nah oke, itu beberapa hal yang wajib teman-teman ketahui ketika teman-teman menggunakan Google Trends. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga aja informasi yang saya sampaikan pada video kali ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan. Tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantupkan juga di kolom komentar supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web. Tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com garis miring Akademi. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info at projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini, semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Akademi. Terima kasih. Terima kasih.